kemudian berjiwa ke pemimpinan nah kalau semama kepala maintenance gak bisa memimpin ya walaikum salam ya kan intinya bentrok aja ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya pejuang karyawan seperti biasa teman teman di channel ini saya akan memberikan informasi seputar powongan kerja lamaran pekerjaan jobdesk tutorial hiburan apa meneh semacam-macam pokoknya lah ya kalian bisa lihat sendiri di halaman pejuang karyawan disitu saya sudah banyak share video-video yang mungkin bisa menambah wawasan kalian nah untuk video kali ini saya akan membahas jobdesk seorang maintenance head di pt pinguin trading mungkin teman teman sudah tau ya pinguin trading itu produknya apa kalau belum tahu intinya adalah tandon nah kalau di peluang-peluang biasanya kalian melihat tandon-tandon itu ada lo punya pingun nah itu salah satu produknya dia oke langsung ke intinya saja kalian lihat di layar hp kalian atau layar monitor atau layar tancap kalian ya nah disini nah disini dari jobsdb pingwin trading posisinya adalah maintenance head di karawang ya tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah menguasai dan memahami proses dan sistem kerja mesin-mesin produksi yang ada seperti blowing extruder injection dan roofing nah berhubung saya yang gak tahu coba kita cek blowing to up seperti apa sih blowing produksi oh alatnya seperti ini ya oke kemudian extruder biasanya blocking extract oh seperti ini ya alatnya ya terus yang selanjutnya adalah injection seperti ini juga ya oke kemudian selanjutnya roofing produksi apalagi ini pokoknya gini nah jadi sekilas yang pertama menguasai alat-alatnya ya yang seperti ini blowing extruder injection dan roofing itu kalian wajib paham kalau semua mau pengen melamar sebagai maintenance head di PT pinguin kemudian yang selanjutnya tugas tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab merawat mesin-mesin produksi yang ada nah ini konteksnya saya gak tahu merawatnya itu merawat ngelap apa ngecek atau gimana ya pokoknya bertanggung jawab ya itu aja kemudian yang selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk mendevelop mesin-mesin yang ada agar efisien dan efektif untuk mensupport produksi ya emang tugasnya maintenance seperti itu ya mendevelop mesin-mesin yang ada biar lebih efisien oke untuk selanjutnya adalah kualifikasinya maksimal 40 tahun minimal S1 teknik mesin atau teknik elektro pengalamannya minimal 3 tahun di bidang plastik industri mengerti mengenai permesinan dan kelistrikan mampu berbahasa inggris mandarin lebih disupai ya kalau bisa ya kalau gak bisa ya bahasa jawa kali ya kemudian yang selanjutnya adalah kreatif inovas inovatif dan berintegritas tinggi kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi menganalisa dan problem solving yang baik ya emang kalau namanya kepalan harus punya ini ya komunikasinya baik punya analisa dan problem solving yang bagus kemudian berjiwa kepemimpinan kalau semama kepala maintenance gak bisa memimpin ya walaikum salam ya kan ini bentro kemudian di bawahnya apa nih level karir senior tokoh pengalaman 5 tahun kualifikasi sergeant oke nah gajinya seperti ini nego ya tapi gajinya lumayan gede ini ya oke untuk maintenance head itu saja sih gak terlalu banyak tapi kalau mungkin langsung di tempat kerja kemungkinan pekerjaannya lebih banyak dari job desk ini ini sekilas sekilas saja dari inti-intinya oke mungkin itu saja teman-teman review tugas dan tanggung jawab dari maintenance head PT penguin trading jika teman-teman ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini nanti kita diskusi bareng-bareng kalau ada tambahan atau kekurangan oke jangan lupa tonton video yang lainnya supaya menambah wawasan terima kasih teman-teman sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati